Intro Dunia tengah berduka Saat mendengar kabar gempa telah melanda Turki dengan berkekuatan 7,8 skala ricer di Turki Selatan dan Surya Utara Getaran yang muncul masih dalam jangkauan lokasi Masjid Biru Hagia Sofia Gempa besar di Turki telah merobohkan ribuan bangunan dan menewaskan lebih dari 3.800 orang Menurut Presiden Turki Risip Tayyip Erdogan, lebih dari 2.300 bangunan telah hancur Tidak hanya korban jiwa, bangunan bersejarah yakni Masjid Yeni pun mengalami kerusakan pada bagian tembok luar yang jaraknya tak jauh dari Masjid Biru Hagia Sofia Untungnya, gempa itu tidak merusak salah satu situs sejarah yakni Masjid Biru Hagia Sofia yang menjadi ikon di Turki itu Melansir New York Times, meskipun gempa terasa di Istanbul tidak ada laporan awal kerusakan Masjid Biru atau Hagia Sofia Hagia Sofia adalah monumen bersejarah utama dan situs warisan dunia UNESCO yang terletak di Istanbul, Turki Mahakarya Arsitektur Abad ke-6 terkenal karena mencerminkan berbagai perubahan agama yang dihadapi wilayah Mediterania selama bertahun-tahun Pada tahun 537 Masehi, Hagia Sofia awalnya dibangun untuk menjadi katedral terbesar di dunia di bawah gereja Kristen Ortodoks Yunani Hagia Sofia dianggap sebagai salah satu monumen arsitektur terbaik di bawah kekaisaran Bizantium dan termasuk mozaik seni Kristen yang terbuat dari emas, perak, dan batu berwarna-warni Terdapat juga potongan struktural dari setiap provinsi yang diperintah di bawah kekaisaran Satu milenium kemudian, kekaisaran Bizantium ditaklukkan oleh Ottoman pada abad ke-15 Karena Islam adalah agama utama kekaisaran Ottoman, Hagia Sofia diubah menjadi masjid tempat umat Islam sholat Seni asli Kristennya kemudian ditutup-tutupi dan sebagai gantinya ditampilkan kaligrafi Islam Empat yang tipis yang merupakan ciri tradisional masjid juga ditambahkan untuk mengelilingi bangunan di luar Momomen tersebut bertahan sebagai masjid selama 500 tahun ke depan Pada tahun 1928, Turki menjadi negara sekuler dan masjid tersebut segera diubah menjadi museum Selama masa ini, seni Kristen dibuka dan dibiarkan berdampingan dengan seni Islam Usmania Pada tahun 2020, keputusan kontroversial dibuat oleh negara Turki Dan kini, Hagia Sofia diubah kembali menjadi masjid Keputusan itu ditanggapi dengan sangat hati-hati karena para pengunjuk rasa berpendapat bahwa landmark itu adalah hak gereja Kristen Meskipun demikian, Hagia Sofia diubah menjadi masjid dan umat Islam dapat beribadah di monumen itu lagi Hagia Sofia dianggap sebagai salah satu artefak paling bersejarah di Istanbul Sementara bangunan itu sekarang berfungsi sebagai rumah ibadah muslim Landmark berusia 1.500 tahun itu masih menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya Wow, sepertinya memang Tuhan masih melindungi masjid yang memiliki banyak sejarah ini ya guys Nah, bagaimana menurut kalian? Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!